Intro Video kali ini akan mengulas secara singkat sejarah dari komando pasukan khusus Kopassus Pasukan penumpas G30 SPKI dan pemberontakan lainnya yang pernah meletus di Indonesia Pasukan khusus Angkatan Darat ini, seperti diketahui sebelum sekarang bernama Kopassus Pernah menyandang beberapa nama lainnya, mulai dari resimen para komando Angkatan Darat Hingga Kopassanda atau komando pasukan Sandi Yuda Nah ketika pasukan komando ini diandalkan menumpas pemberontakan PKI pada tahun 1965 Masih menyandang nama RPKAD atau resimen para komando Angkatan Darat dengan komandannya yang legendaris Kolonel Sarwo Ediwibowo Berikut ini sejarah singkat Kopassus Pasukan penumpas G30 SPKI dan pemberontakan lainnya di Indonesia Mengutip buku, Siliwangi dari Masa ke Masa, yang diterbitkan sejarah militer Kodam Siliwangi Diceritakan pada tahun 1950-1952 keadaan keamanan di Jawa Barat yang berada di bawah kekuasaan tentara dan teritorium 3 Siliwangi Sangat terganggu oleh kegiatan teror grombolan DITII Kartos Wirio Malah kegiatan-kegiatannya terlihat makin meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Taktik gerilia secara serang dan lari atau hit and run yang dilancarkan oleh grombolan DITII Kartos Wirio Yang sangat mobil ini benar-benar merepotkan pasukan-pasukan dari divisi Siliwangi yang terikat suatu basis tertentu Sehingga sangat membatasi mobilitas dan daerah operasinya Kolonel Alex Eka Wilarang sebagai Panglima Teritorium Siliwangi yang bertanggung jawab terhadap keamanan di Jawa Barat Merasakan bahwa gangguan-gangguan ini sangat merugikan kesatuan-kesatuan bawahannya Untuk ini ia berpendapat bahwa untuk melawan gerakan-gerakan grombolan-grombolan yang mobil ini perlu dibentuk suatu kesatuan yang terlatih bertempur secara kesatuan kecil dan all round Untuk ini pelaksanaan pembentukan pasukan serta latihannya diserahkan pada Mayor Suwarto yang saat itu menjadi perwira operasi dan pendidikan tentara dan teritorium 3 Siliwangi Pada tahun 1952 mulailah Mayor Suwarto merealisasi keinginan Panglima Siliwangi Alex Wilarang itu dengan instruksi Panglima nomor 55 garis miring instruksi garis miring PDS dengan mengangkat Pertama, Mayor Ijon Janbi sebagai komandan kesatuan Kedua, Leto Amarzuki Sulaiman sebagai perwira pendidikan merangkap pelatih utama Kesatuan ini kemudian terbentuk dan dinamakan Kesatuan Komando Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi dengan singkatan Kesko T dan T3 Siliwangi Dikisahkan, Mayor Ijon Janbi dan Leto Amarzuki dalam rangka persiapan atau penyusunan pasukan banyak menggelar rapat di ruangan Mayor Suwarto sendiri Langkah pertama untuk membentuk pasukan khusus ini didatangkan dua orang untuk membantu yang telah lulus mengikuti latihan kombat intelijen dan brevet sebagai penerjun Dua orang itu ialah Let Dahang Haryono dan Sermatris No Yuwono Mengingat baru adanya dua orang yang dianggap telah mampu memberikan latihan-latihan komando yakni Mayor Ijon Janbi dan Leto Amarzuki Sulaiman Maka untuk mendapatkan pelatih-pelatih yang mampu melatih kesatuan yang agak besar setingkat kompi diperlukan pelatih-pelatih yang dalam waktu singkat Mampu menjadi pelatih komando Untuk ini diambil keputusan untuk mengambil tenaga-tenaga sukarela daripada para pelatih SKI Cimahi Dan Depot Batalion Dengan pertimbangan bahwa mereka telah qualified sebagai pelatih infanteri Sehingga untuk menjadi mereka pelatih komando yang qualified tidak perlu lagi memakan waktu yang banyak Latihan pertama dimulai dengan 15 orang bintara di SKI Cimahi dengan latihan-latihan yang diberikan adalah latihan khusus komando Setelah 22 bulan penggemblengan dari 15 orang bintara ini hanya lulus 8 bintara pelatih khusus komando Di antaranya terdapat Sersan Mayor Sitompul, Sersan Mayor Tendi Sutendi, Sersan Mayor Suwandi dan Kopral Tasdik Sementara itu telah disiapkan sebuah asrama semi-permanen di Batu Jajar Sehingga Kesatuan Kesko ini segera dapat direalisasikan Pertengahan tahun 1952 Kesatuan mendapat tambahan personil Sehingga susunan staff dapat dilengkapi Susunan Kesatuan Kesko adalah Komandan Kesko Kepala Staff Komandan Detasemen Markas Perwira Keamanan Perwira Personalia Perwira Logistik Perwira Perhubungan dan Perwira Kesehatan Komandan Kesko di Jabat Mayor Infanteri Ijon Janbi Kepala Staff Letu Suparjo Komandan Detasemen Markas Letda E. Sukarna Perwira Keamanan Letda Aloisius Sugianto Perwira Personalia Letda Dasep Perwira Logistik Peltu Malkan Perwira Perhubungan Letda Pitoyo Dan terakhir yang dipercaya menjadi Perwira Kesehatan adalah Peltu Subroto Lalu juga ada Perwira Senjata atau Peloton Pengawalan atau Tonwal yang dijabat oleh Peltu Widayat Menurut Buku, Siliwangi Dari Masa Kemasa Staff Kesko ini disusun khusus untuk menunjang kegiatan latihan Guna mendapatkan prajurit-prajurit komando angkatan pertama yang pimpinan latihannya berada di tangan Letu Amar Zuki Sulaiman Sebagai Kepala Biro Pengajaran dibantu oleh para pelatih komando yang baru lulus Untuk pengisian personil atau para calon pengikut latihan komando didatangkan dari kesatuan-kesatuan sebagai berikut Pertama satu kompi dari Batalion 304 Siliwangi Di bawah pimpinan Kapten Supomo Kedua, satu peloton dari Batalion 3 Mei di bawah pimpinan pembantu Letnan Pusung Dan para perwira serta bintara dari kesatuan-kesatuan lain yang turut latihan secara sukarela Di antaranya terdapat pembantu Letnan Muhammad Amin dan Ser Masobari Kepala kesatuan ini Di samping latihan dasar komando diberikan pula latihan-latihan sebagai berikut Latihan Jungle Fighting dengan Stormbaan atau Soul Track di Jayagiri Lalu Mirdakse Uvening selama satu minggu dengan starting point Ciwidei Cidaun atau Pantai Selatan Cianjur dan kembali ke Pangalengan Latihan ini dimaksud untuk mempraktekkan semua latihan-latihan yang diberikan di Batu Jajar dan Jayagiri Sekaligus sebagai gerakan sweeping ke tempat-tempat yang dianggap sebagai home base gerombolan DITI Selama latihan ini diadakan juga latihan kerjasama dengan Auri dalam bidang areal supply Selama latihan-latihan ini berlangsung panglima divisi Siliwangi Kolonel Alex Kawilarang Yang sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan latihan komando Seringkali mengikutinya Sehingga dengan demikian mengetahui benar-benar kemampuan dari Kesatuan ini Dari latihan komando angkatan pertama ini dapat dihasilkan satu kompi operasional yang diberi nama kompi A dan dipimpin oleh Kapten Infanteri Supomo Kepada mereka yang lulus dalam latihan ini diberikan atribut-atribut sebagai berikut Pertama, ijazah lulus latihan komando Kedua, baret coklat Ketiga, badge dengan tulisan komando di pundak kiri dan kanan Para baret dipasang emblem yang merupakan ikatan dari unsur-unsur laut dengan jangkar Unsur udara dengan sayap dan unsur darat pisau komando Tahun 1953 kompi komando pertama ini atau kompi A diikut sertakan dalam operasi-operasi menghancurkan DITII di daerah tentara dan teritorium Tiga Siliwangi Hasilnya sangat memuaskan, terutama pada penyergapan konsentrasi kerombolan di Gunung Rakutak Pengalaman-pengalaman operasi ini selalu dipelajari Diteliti dan didiskusikan oleh Biro Pendidikan Kesko dengan tujuan mendapatkan hal-hal yang diperlukan yang termasuk dalam kurikulum komando Dari hasil penelitian, masih terdapat kekurangan-kekurangan dari latihan komando ini Meski sebenarnya sudah termasuk dalam kurikulum yang karena kekurangan alat-alat belum dapat dilaksanakan Kekurangan itu adalah latihan pendaratan dari laut baik secara silen landing operation dengan perahu-perahu karet Maupun amphibious operation dengan menggunakan LCVP atau Landing Scraft Vehicle Personal Tetapi dengan segala ketekunan diusahakanlah membuat perahu-perahu karet dalam negeri oleh perusahaan karet jawa rubber industri Yang mencontoh dari perahu karet buatan gutir Yang saat itu hanya ada dua buah Setelah perahu-perahu karet tersedia Dimulailah dengan latihan-latihan pendaratan yang dipimpin langsung komandan Kesko Mayor Ijon Janbi Sebagai kelinci percobaan untuk latihan dan percobaan perahu buatan dalam negeri Dilakukan oleh para pelatih dengan mengambil tempat di situ lembang wilayah Bandung Utara di kaki gunung tangkuban perahu Sebagai latihan permulaan dan selanjutnya di laut-laut ganas dengan mengambil lokasi pelabuhan ratu dan cilacap Setelah para pelatih qualified dalam latihan pendaratan laut Maka pada tahun 1953 itu juga kompia mendapatkan latihan silen landing operation di situ lembang dan cilacap Dan untuk latihan pendaratan dengan LCVP dilaksanakan di Teluk Jakarta Yang diakhiri dengan suatu pendaratan di Sungai Buntu di utara Karawang Dan dilanjutkan dengan Mirdak Seuvening menuju Batu Jajar Pada pertengahan tahun 1953 Kesko yang selama ini berada di bawah Komando Divisi Siliwangi Diserahkan pada Markas Besar Angkatan Darat melalui Inspektorat Pendidikan dan Latihan LJNPL Yang saat itu dipimpin oleh Kolonel Sukanda Brata Manggala Demikianlah riwayat singkat perkembangan Kesko Tentara dan Teritorium Siliwangi Yang selanjutnya menjadi inti pasukan Komando yang terkenal dengan RPKAD dan kini bernama Kopassus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!